Intro Pintang Pesawaran Ratusan masyarakat, kaum ibu-ibu, desa tambangan, kejamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran merasa tertipu Dan tersah akibat sering didatangi oleh orang-orang yang mengaksamakan bank Orang-orang yang mengaksamakan bank tersebut mudah menagih kiciran pembayaran pinjaman Sehingga penagihan yang dilakukan oleh pegawai bank tak kenal waktu Penagihan yang dilakukan oleh pegawai bank sampai jam 11 malam Salah satu perwakilan ibu-ibu yang merasa dirinya menjadi korban mengatakan di ruang kantor desa tambangan Bahwa data kursus saya dipakai oleh seorang bernama Rina Guna meminjam duit dari bank makar Ibu melaporkan ke desa tambangan ini terkait masalah apa? Masalah bank makar Bank makar Iya, masalahnya Kak Rina Kronologis awalnya bagaimana? Awalnya tuh Kak Rina datang ke rumah dan minta kakak sama KTP saya mengaksamakan Kak Menni Dari awal karena saya dipakai sama Kak Menni Nah setelah itu Kak Menni itu gak pakai lagi dia juga gak ngomong ke saya Maunya ngomong Kak ini saya gak pakai lagi ya makarnya gitu kan enak Nah setelah itu tiba lah Kak Rina datang ke rumah minta kakak sama KTP, KTP suami saya Nah saya kasih lah Dia ngomongin gini Dek kita mau ajuan 5 juta Karena disuruh Meli katanya gitu ngomongan Ya udah karena percaya lah saya Udah itu besoknya tanggal 7 malam Februari Pokoknya tanggal 7 Februari lah Pokoknya malam Terus tanda tangan lah disitu Udah tanda tangan menerima uangnya itu Ini punya kamu deh 500 ribu Yaudah gitu aja Cuman dia ngomong yaudah deh tenang aja nanti kakak yang asuran Gitu Pak Saya dari Pak Amman Mbak Amman Berapa pada saat itu pengajuannya berapa? Pengajuannya dia sih waktu itu pengajuannya 5 juta 5 juta Ternyata cairnya itu cuma 3 juta 3 juta Ibu dikasih berapa? Saya dikasihnya ya 1 juta nya itu 100 1 juta nya 100 Jadi 3 juta itu 300 Ibu dikasih 300 Sisanya kemana? Sama Ibu Rina Pada saat itu kan Apa namanya Transpemnya ke rekening saya ya Kata dia itu Oh yaudah Tapi kan arti kan langsungnya Ibu Rina kak Iya kata dia Ibu tanda kayak gitu Iya Karena sih udah paham Karena biasanya temen-temen yang lainnya juga kayak gitu Asurannya ke Ibu Rina kak Iya Jadi saya gak tau apa-apa loh kak Kata saya Iya tenang aja Semua orang sih disini Semua sama saya kode Yang namanya kayak gitu Yang dipinjam Ibu Rina pada saat itu apa aja? Lalu itu cuma KTP KTP? KTP saya Sama kata Itu juga kalau menurut saya Kan persyaratannya kan harus Supray itu pak Kalau bang aman Nah pada saat itu disuruh Jika sama petugasnya Apa kamu ini Kok hari kau mau sama Ibu Rina? Saya itu disitu Udah dikasih barang Baju Gak tau di Apa di rumahnya itu Itu bang apa? Itu bang apa? Bang aman Bang aman ya? Kata Ibu Rina Udah pake barang itu aja Barang baju itu disitu Jadi kamu Kurang-kurangnya itu baju Tapi bang aman itu tidak Bu Ini kan barang Ibu Lu gak ada Penyalangan kayak gitu Waktu Ibu Tanda tangan suami Itu kan suami saya kan Gak tanda tangan Gak terus Bisa ada timbul tanda tangan suami Gak ada tanda tangan Tapi kenapa cair? Seharusnya Seharusnya kan untuk suami Gitu ya bro Ini nya ya? Iya Kalau kan aman Seharusnya Tuga kan di sopair rumahnya Tau kan rumahnya dimana Itu bisa diterapungi Sama Ibu Rina loh Jadi Mudah benar gitu loh pak Saya misalnya Hari ini kita pengajuan Besok Masuk cairan itu uangnya Ibu udah ditagi berapa hari? Saya kan gak tau pak Asurannya itu berapa Kalau bang aman itu belum Belum ditagi Yang ditagi sekarang Yang ditagi sekarang Yang ditagi sekarang Yang ditagi sekarang Yang ditagi ini dari bang Moktar Kalau aman ini Katanya kemarin Kuliah kemarin kan sama pak Lurah Ruku 10 hari Kemarin kan sepertukulan juga Kuliah sama pak Lurah Dia datangi juga kan sama pak Lurah Kalau lebih harus bang aman Guna memberikan berita yang berimbang Pewarta ini meminta tangkapan Kepada kepala bang Mekar Di desa Padang Cermin Ibu Asri terdiam tanpa jawaban Dengan alasan tidak ingin memberikan tangkapan Karena direkam Di sisi lain kerawat kerjanya Sinta mengaku sebagai penawas bang Mekar Ia mengatakan Kami tidak mengizinkan mengambil gambar Maupun foto kami Jika ada foto-foto kami Kami tidak terima Dan ia mengeluarkan nada ancaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!